Terima kasih kepada Mas Aurum yang telah mengisi materi pada hari ini dan juga terima kasih kepada moderator untuk sesi pemateri hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mungkin untuk Sultan Agung Muda boleh di rumah masing-masing, boleh berdiri sebentar untuk di rumah masing-masing, boleh berdiri, untuk bisa berdiri, mungkin untuk waljam juga boleh berdiri. Kita jargon Pekta ya, sebelum kita masuk, biar pada semangat. Pekta 2020 Menjadi satu, kita pasti bisa Kurang kompak nih, ulang ya satu kali lagi ya Pekta 2020 Menjadi satu, kita pasti bisa Mungkin bisa Renggangkan tangan ke depan Ke atas Ke samping Turunkan Biar relax tubuh Biar gak capek duduk terus Oke, terima kasih Boleh duduk kembali Pemateri selanjutnya Oleh Bapak Adi Widagdo SSI MPH Dengan tema Kesadaran Lingkungan dan Kesiagaan Bencana Yang akan dimoderatori oleh Saudari Alma Selanjutnya, kami serahkan acara kepada Saudari Alma Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya Kali ini memasuki materi yang ketiga Sebelum memasuki materi yang ketiga Saya akan sedikit membacakan TV atau riwayat hidup dari pembicara kali ini Beliau adalah Pak Adi Widagdo SSI MPH Beliau lahir di Pekalongan 14 Maret 1981 Jabatannya di BBPD adalah Kasih Kesiagaan Beliau menyelesaikan S1-nya Di Fakultas Geografi Universitas Gejah Mada Dan menyelesaikan S2-nya Di Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Simskes Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gejah Mada Untuk menyingkat waktu, langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tamu undangan yang saya hormati Sultan Agung Muda yang saya banggakan Serta Waljam dan Panitia Tersinta Tema materi kali ini adalah Kesadaran Lingkungan dan Kesiapsiagaan Bencana Yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Widagdo Dari BBPD Sebelumnya, perkenalkan saya, Alma Sebagai moderator pada sesi kali ini Sebagai mana telah disampaikan oleh MC Narasumber ini adalah Bapak Adi Widagdo Dari BBPD yang akan segera kita simak Pemaparannya Setelah nanti Bapak Adi Widagdo Menyampaikan materinya Saya akan memberikan kesempatan Kepada Sultan Agung Muda Untuk bertanya Untuk mengefektifkan waktu Kepada Bapak Adi Saya persilahkan Terima kasih moderator Bagaimana Pak? Suaranya terdengar Terdengar Pak Terima kasih ya Lanjut ya Iya Pak Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami Kami mewakili pimpinan Dari BBPD Provinsi Jawa Tengah Sesuai dengan Surat dari Panetia Penyelenggara dari Uni Sula Bahwa Kesempatan kali ini Kami diminta untuk memberikan Pengatuan Pengetahuan bersama Terkait dengan Kesadaran lingkungan Dan penanggulan bencana Sebenarnya Apa sih yang di Apa namanya yang ada di Apa ya istilahnya Yang kita maksud Sebagai lingkungan Apa yang sebenarnya Bisa kita lakukan Berkait dengan Penyelamatan lingkungan Agar tidak berdampak Ada bencana Dan apa itu bencana Mari kita Bahas bersama Nanti kita akan diskusikan Sambil nunggu Nah ini sudah Share screennya Sudah jadi Sudah bisa kita simak bersama-sama Dilanjut Ya dari Dasar hukum Bahwa Terkait dengan Tema Berarti kita ada Dua tema besar Yang terkait dengan Penanggulan bencana Satu terkait dengan Penanggulan bencana Sendiri Ada Undang-Undang 24 2007 Tentang penanggulan bencana Kemudian ada Undang-Undang Terkait dengan lingkungan Undang-Undang 32 Di urus 9 Berserta turunannya Sampai dengan Sudah ditirajuti Ditingkat Provinsi Jawa Tengah Melalui peraturan-peraturan daerah Lanjut Belum sampai ke Mana Ke Tema Utama Bahwa Perlu kami sampaikan Bahwa dalam Pembangunan di Jawa Tengah Urusan lingkungan itu Sudah menjadi Salah satu Isu strategis Yang sudah di Ambil Sebagai Peran utama Dalam pembangunan Oleh Bapak Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Yaitu Di misi yang keempat Di misi yang keempat Disitu Sudah disebutkan bahwa Mau Mewujudkan Menjadikan Raya Jawa Tengah Yang lebih sehat Lebih pintar Lebih berbudaya Dan mencintai lingkungan Nah Apa yang menjadi Upaya misi keempat ini Nanti di Bapak Gubernur Bisa kita simak bersama Upaya-upaya yang dilakukannya Salah satu Apa namanya Salah satu Upaya yang dilakukan Terkait dengan lingkungan ini Adalah membangun Manusia Sumber daya manusia Yang berkualitas Dan berdaya saing Ini kaitannya sama dengan Pembangunan SDMG Terkait dengan Apa Bagaimana Menyadarkan kita Terkait dengan Upaya-upaya Yang selama ini Sudah mungkin Kita lakukan Tapi tidak kita Apa Tidak kita pedulikan Bahwa yang namanya lingkungan itu adalah Tempat kita untuk Tempat tinggal ini Lanjut Ya Terkait Tadi Upaya yang Misi yang keempat Isu yang dikembangkan itu adalah Bagaimana Membangun Melakukan pembangunan Di wilayah provinsi Jawa Tengah Namun tidak Merusak Lingkungan Sehingga Ketika membalikan Pembangunan Yang berdampak Pada kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah Dengan Memperhatikan Daya dukung lingkungan Mungkin Kalau yang sudah Sudah pernah Membaca-baca Literatur Buku terkait dengan Lingkungan Bahwa Fungsi-fungsi lingkungan kita itu Masing-masing Munya Keterbatasan Jadi kalau Filosofinya Bahwa kita hidup sekarang itu Karena dipinjami Anak cucu kita Sehingga Yang kita lakukan adalah Memeliharanya Sehingga Nanti Anak cucu kita itu Masih menikmati Masih merasakan Apa yang Mereka Titipan ke kita Jadi itulah Untuk Filosofi bagaimana Membangun Terkait dengan Kelestaran lingkungan Daya dukung Lingkungan yang harus Diperhatikan Lanjut Nah Penggunaan lingkungan Lanjut Di undang-undang 32 tahun 2009 Bahwa lingkungan Hidup Merupakan Suatu Kesatuan ruang Dengan semua Benda Daya Dan keadaan Yang termasuk Di dalamnya itu Ada interaksi Interaksi Antara makhluk hidup Dan makhluk Yang ada di dalamnya Sehingga kalau kita Apa namanya Kita Kelompokkan Itu bisa menjadi Tiga kelompok Ada Abiotic Biotic dan Culture ABC Itulah komponen lingkungan Yang ada di Sekitar kita Bagaimana mereka Berinteraksi Itu adalah bagian Dari upaya kita Untuk Menjaganya Nah Fungsinya itu apa Lingkungan Nah Fungsinya itu adalah Tempat tinggal kita semua Karena itu menjadi tempat tinggal Berarti kita harus Menjaganya Karena kalau kita tidak Menjaganya Maka akan Maka akan ada Perubahan Nah Adanya perubahan Adanya Apa namanya Degradasi lingkungan Nah Dapat menyebabkan bencana Mungkin nanti tempat Diskusi pertama itu adalah Antara lingkungan Atau degradasi lingkungan Itu dengan bencana Mana yang lebih duluan Nanti bisa Masing-masing Dari Mungkin dari perwakilan Yang bisa memberikan Komentarnya Mana yang duluan Antara Bencana Dan Degradasi lingkungan Untuk Diskusinya Ada sesi terjiri Atau langsung Nanti ada sesinya Pak Setelah penyambaran materi Saya sendiri ya Di belakangnya Ini berapa menit Untuk yang Untuk pemaparan materi Untuk Jadi satu Pak Jadi Setelah pemaparan materi Langsung tanya jawab Langsung Oke Kami lanjutkan Nanti itu poin pertama Yang mungkin bisa Dijadikan Diskusi Bahwa Mana penyebab utamanya Pernama penyebab pertamanya Degredasi lingkungannya Ataukah Bencananya Karena saling Berkaitan Nah lanjut Kita Flashback Jadi lingkungan sudah Kemudian Kita di Bencananya Bencana itu apa Di undang-undang 24 2007 Bahwa Bencana adalah Peristiwa atau Orang-orang peristiwa Yang mengancam Mengancam Apa saja Ada kehidupan Dan juga Penghidupan Yang penyebabnya Adalah Alam Faktor alam Atau non-alam Faktor manusia Itu berarti terkait dengan Kultur kita Kebiasaan-kebiasaan Hidup kita Yang tadi Yang sudah kita sering lakukan Nah Dampaknya adalah Adanya korban jiwa Kerusakan lingkungan Dan kerugian Harta benda alam Kerusakan lingkungan Itulah yang terkait Dengan tadi Ketika lingkungan Mengalami degradasi Bisa menyebabkan Bencana Nah bencana sendiri Itu dampaknya adalah Kerusakan lingkungan Makanya Tadi di Ada pertanyaan kunci Yang pertama tadi Mana duluan Lingkungan dulu yang rusak Atau bencana dulu Yang menyebabkan Lingkungan itu rusak Untuk menanggulang itu Makanya ada Pengelolaan bencana Ada Disaster management Disaster management Suatu upaya Untuk mengetahui Untuk mengelola Bagaimana Bencana itu dapat Dicegah Dapat diminimalisasi Untuk tingkat kerusakan Dan kerugiannya Penanggulangan bencana Menjadi suatu kesatuan Yang menyeluruh Antara saat Pra Pasca Dan saat darurat Lanjut Tadi sudah disebutkan Di pengerjian awal Bahwa bencana disebabkan Oleh tiga faktor Adanya faktor alam Non alam Dan Manusia Atau bencana sosial Nah pengelompokannya Kurang lebih seperti ini Jadi kalau di bencana alam Ada faktor Water gempa bumi Tsunami Longsor Atau gerakan tanah Tusan gunung api Termasuk di dalamnya Kalau faktor motor Hidrometeorologi Mungkin sudah sering Kita rasakan Mungkin di kampus Unisula Gak tahu sekarang masih Bagian depannya Atau bagian belakangnya Masih terdampak Enggak Atara apa Banjir rob Itu adalah bagian dari Hidrometeorologi Ada banjir Angin topan Banjir bandang Kekeringan Rob Pasang air laut Itu termasuk di Klaster bencana alam Kemudian di bencana non alam Adanya epidemiologi Maaf, etip epidemi Penyakit hewan Kemudian adanya Kegagalan teknologi Dan lingkungan Bagian dari situ adalah Kebakaran hutan Pencemaran-pencemaran Bagian dari bencana non alam Walaupun itu ada Apa namanya Ada kaitannya dengan Perilaku manusia Yang berdampak pada Lingkungan Termasuk yang terakhir adalah Bencana sosial Adanya Terorisme Adanya konflik Yang ada di Masyarakat Yaitu adalah Bencana sosial Lanjut Nah ketika Ada bencana Kita harus Dimanjage Dengan manajemen Penanggulan bencana tersebut Nah Yang dimanjage itu adalah Risikonya Risiko bencana Apa itu risiko bencana Risiko bencana adalah Suatu Potensi kerugian Yang ditimbulkan Akibat bencana Pada suatu wilayah Pada kurang waktu tertentu Risiko bencana itu Ada tiga faktor Yang mempengaruhi Yaitu faktor Hazardnya Hazard itu Kerentanan Maaf Bahayanya Atau ancamannya Kemudian faktor V-nya Vulnerability-nya Atau kerentanannya Itu berbanding lurus Semakin tinggi Hazard Maka Semakin tinggi Risikonya Semakin tinggi Vulnerability-nya Semakin tinggi Pula risikonya Sementara Semakin Satu lagi adalah Faktor C Kapasitas Kapasiti Semakin tinggi Maka nilainya Semakin Risikonya Rendah Apa yang dilakukan Dengan Rumus ini Rumus ini adalah Rumus Rumus inti Rumus inti Dari masing-masing Yang dilakukan oleh Para pemanggung kepentingan Di bidang pelanggungan Bencana Bahwa Yang kita perkuat itu adalah Kapasitasnya 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 nanti akan Diperkuat Sehingga nilainya Risiko Itu akan turun Ini rumus Isinya rumus matematis Logikanya seperti itu Yang hasilnya adalah Next Lanjut Lanjut Ya Dari Bukan dia tadi Satunya Sebelumnya Yang gambar Sebelumnya Mbak Satu slide sebelumnya Ya Ini adalah Indeks risiko bencana Tadi ketika Ada rumus R Risiko Sementara H V Per C Itu nanti Ada Hitungan-hitungan Matematisnya Sehingga memunculkan Nilai indeks risiko Bencana Hasil monitoring kami Dari masing-masing Apa namanya Upaya-upaya penanggulan Bencana yang dilakukan Oleh di Kabupaten Kota Oleh Pemarapamanggu Kepentingan Tahun 2013 Di Jawa Tengah Terdapat 22 Kabupaten Kota Yang mempunyai Nilai risikonya Itu tinggi Sedangkan Yang sedang Itu ada 13 Yang rendah Tidak ada Kosong Artinya Dari gambar Tersebut Yang gambar Warna Merah Itu risikonya Risiko tinggi semua Jenisnya apa Tadi sudah disebutkan Ada faktor Alam Non-alam Dan sosial Sudah ada Perhitungan di situ Sementara setelah Lima tahun kemudian Jadi ini katakan Periode RPJMD-nya Pak Ganjar Waktu itu RPJMD pertama Ini risiko bencana Di tahun 2018 Upaya-upaya penanggulan Bencana sudah ada Hasilnya Yaitu dengan risiko Bencana yang tinggi Itu menjadi 17 Dari 22 Turun ke 17 Kabupaten Jadi ada Lima kabupaten kota Yang nilai Apa namanya Nilai risikonya Berkurang Sehingga Sedangnya naik Dari 13 Menjadi 18 Adalah Upaya-upaya yang dilakukan Nah apa saja yang dilakukan Nanti Lanjut Next Nah upaya-upaya dilakukan Apa ya ini Upaya-upaya terkait Dengan manajemen Bencana Siklusnya adalah Hadasakat Pra Saat dan Pasca Diskusi yang kedua Kalau misalkan nanti Bisa kita lakukan Adalah ini Mana yang duluan Pra bencana duluan Saat bencananya Atau tangkap dauratnya Atau di Pasca bencananya Mana yang lebih dulu Karena yang Kalita di lingkungan Dan bencana itu Saling bisa Diperdebatkan Mana yang duluan Begitu juga dengan ini Mana duluan Penyelenggara penanggulan bencana itu Daruratnya duluan Atau Pra dulunya Atau Pasca Menjadi lebih awal Nah pra bencana itu apa Pra bencana kita bagi menjadi Dua tahapan Ada saat Tidak ada bencana Dan ada Potensi terdiri bedanya Apa itu tidak ada bencana Bukan berarti Tidak ada Apa namanya Tidak ada bencana Tidak berarti Tidak ada potensi Nah Upaya-upaya Tidak dilakukan Tidak hanya Kalau mungkin Kalau Para apa namanya Para mahasiswa baru Darmusok yang Menyaksikan ini Itu kalau kita lihat Selama ini Kalau di televisi Atau di media-media Itu bahwa Yang namanya Penanggulan bencana itu Pasti di Darurat Betul ya Kemarin Apa namanya Kalau ada Kejadian terakhir Di mana Di plural Terkait dengan Fenomena alam Kayak apa Kesonggo Di daerah Kesonggo Kedunggunggu itu Kayak Lumpur lah Seperti itu Itu contoh-contoh Fenomena alam Nah Kalau di Lebih daruratnya Kejadian banjir Kejadian bencana Bencana Gempa bumi Pasti yang lebih muncul Banyak itu adalah Di saat daruratnya Nah Bagaimana di Prabencana Tetap dilakukan Nah apa saja yang dilakukan Di saat prabencana Ada perencanaannya Ada upaya pencegahan Ada upaya pengurang risiko Ada pendidikan pelatihan Ada penelitian Dan tata ruang Maupun Perentuan Setara-setara Tandar teknis Bangunan Tahan-tahan Terhadap bencana Kemudian pada saat Satu strip lagi Di atasnya Tidak ada bencana Adalah potensi Ketika ada potensi bencana Maka kita melakukan Ada empat hal Yaitu ada upaya mitigasi Ada peringatan dini Ada kesiap-siagaan Dan rencana kontingensi Di prabencana Kata kuncinya Ada tiga Yaitu ada Pencegahan Ada mitigasi Dan kesiap-siagaan Nah Hal yang mirip Tapi ada Prinsip-prinsip yang berbeda Pencegahan Artinya Sebisa mungkin Yang tadi Apa namanya HV dan C-nya itu Antara yang Terdampak Dengan yang Penyebabnya itu Tidak bertemu Kalau misalkan Antara Apa namanya Satu dan plus dua Itu sama dengan tiga Nah biar Tidak menjadi tiga Satu dan dua itu Tidak boleh Saling di operasi Tidak boleh Hasil ditambahkan Sehingga tidak akan Terjadi Angka tiga Itu namanya Pencegahan Nah Kalau mitigasi Itu berarti Penjinakan Bahasa umumnya itu Adalah penjinakan Penjinakan artinya Biarkan bencana itu Terjadi Tapi Dampaknya itu Sangat kecil Sangat minim sekali Contohnya yang bisa kita Bisa kita Apa Berikan adalah Kalau tiap tahun itu Disitu ada Terjadi banjir Maka upaya apa Yang bisa kita lakukan Membangun Apa namanya Ada dua konsep Mitigasinya itu Ada struktural Dan non-struktural Ketika disitu Wilayahnya tidak Banjir Bagaimana kita Membuat saluran air Membuat saluran air Memperbaiki saluran air Sehingga air Ketika hujan datang Mengalir sampai Ke mana Sampai ke sungai Sistem sungai Atau menjadi Aliran-aliran Air tanah Termasuk ke dalam Pore-pore tanah Sehingga tidak menjadi Aliran permukaan Nah kalau Dari sisi Non-strukturalnya Sama-sama Dimitigasi Bagaimana kita Mengedukasi masyarakat Bagaimana kita Melakukan upaya-upaya Secara Kultur Untuk membangun Membudayakan Bagaimana Tidak membuang Sampai di Saluran-saluran air Nah itu adalah Contoh Mitigasi Non-struktural Sama-sama dilakukan Nah Kata kondisi ketiga Dari pra bencana itu adalah Kesiap-siagaan Kesiap-siagaan itu Biarkan bencana terjadi Tapi kita siap Misalkan itu tadi adalah banjir Ketika harus siap-siap Nah kita sudah menyiapkan ini Yang biasanya Apa namanya Melakukan simulasi Bisa kita melakukan Apa namanya Persiapan Yang kita siapkan Yang kita siapkan Antara lain Kita menyiapkan Kayak tas siaga Tas siaga itu isinya Peralatan-peralatan Yang sering digunakan Saat darurat Untuk misalkan Makan minum Untuk selang waktu Tiga hari Itu kita bisa bertahan Kemudian air minum Senter Kemudian peralatan-peralatan Penting lainnya Kayak misalkan Kalau misalkan punya Dokumen-dokumen ijasa Atau dokumen-dokumen penting Yang lainnya Atau segala macam itu Kita siapkan Sehingga ketika Terjadi bencana Kita sudah siap Kita sudah Ready untuk menghadapinya Nah itu tingkatan-tingkatan Yang kata kunci Yang bisa kita Apa namanya Bisa kita Berikan Di pra bencana itu Adalah itu Jadi pencegahan Kesiap-siagaan Dan mitigasi Belum enggak lanjut Jangan di putar dulu Nah Itu di pra bencana Nah bagaimana Di saat darurat Nah saat darurat Tiga Apa namanya Tiga kata kunci Satu itu Mempengaruhi Di upaya darurat ini Itu Jadi di pra bencana Ketika sudah ada Kesiap-siagaan Ketika sudah ada Mitigasi Ketika ada pencegahan Nanti Tingkat ukuran Yang bisa kita Ambil Itu adalah Di tangkap daruratnya Di tangkap daruratnya Antara lain apa Kegiatan-kegiatannya Oh kaji cepat Kaji cepat Kaji cepat itu Kita turun ke lapangan Kita melihat situasi Melakukan asesmen Apa sih dampak yang disana Yang ditimbulkan oleh Bencana disitu Ada korban jiwa Pandak Ada Apa namanya Yang luka-luka Pandak Kemudian kerusakan Yang ditimbulkan Bencana itu Apa saja Kerusakan yang Ditimbulkan Di sektor apa Panas saja Perumahan Ada infrastruktur Kemudian ada Spek sosialnya Ekonomi Nah disitu Kita melakukan Kaji cepat Melakukan Turun ke lapangan Melakukan Upaya-upaya Pendataan Pendataan awal Dari kaji cepat Tersebut Kemudian muncul Apa Rekomendasinya Apakah perlu penanganan Darurat itu Dalam skala yang lebih besar Apakah perlu sampai Dengan mengelola Status keadaan darurat Atau hanya cukup Untuk lingkup Apa namanya Tim reaksi cepat Yang bergabung Yang ada di Di lapangan Terdampak penjara tersebut Nah itu nanti Sudah Sudah evakuasi Sudah Apa namanya Sudah ditentukan Kemudian Upaya penyelamatan Dan evakuasi Tetap dilaksanakan Lanjut Belum-belum Belum dilanjut Sebenarnya Kemudian setelah itu Adalah Kalau ada sampai Terjadi pengungsian Yang diperlukan Adalah untuk Pemenuhan Kebutuhan dasar Pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat yang terdapat Bencana Meliputi kebutuhan Kebutuhan sandang Pangan Dan kebutuhan Untuk perlindungan Perlindungan dalam arti Kayak Bunian Di Masing-masing Punya Apa namanya Punya strategi Semasing-masing Punya perhitungannya Dari hasil Apa namanya Hasil asesmen Nanti diketahui Dari hasil asesmen Diketahui bahwa Masyarakat yang terdapat Adalah sekian ribu orang Kemudian Yang diperlukan Untuk logistik Permakanannya Adalah sekian Paket Nah Disitu sudah ditentukan Pelindungan Dan pemulihan Nah Disitu Di kajian cepat Status darurat Penyelamatan Pemenuhan Gendasa Pelindungan Pemenuhan itu Sudah Dikomodir Di rencana Kontingensi Di prabencana Hubungannya Adalah bahwa Tingkat Kepanikan Atau tingkat Kecepatan Penanganan Di darurat Itu nanti Akan dipengaruhi Oleh kesiapan Di prabencananya Dikata Tiga katanya Tadi Di Pencegahan Dimitigasi Dan di Kesiap-kesagaan Itu Indikator Keberhasilan Itu di Dalam Daruratnya Nah Indikator Darurat Yang dilakukan Apa itu Sudah tersantam Di Rencana Kontingensi Itulah hubungannya Secara siklusnya Nah Tindak lanjut Dari darurat Itu Nanti akan Di Tahapan Berikutnya Di tahapan Bencana Berikutnya Yaitu tahapan Pasca Bencana Disitu Harus ada Nanti adalah Rehabilitasi Dan rekonstruksi Apa yang direhap Apa yang direkonstruksi Bedanya apa Nah Kalau rehab itu Mengembalikan fungsinya Tidak membangun Dari awal Tapi mengembalikan fungsi Misalkan rumah Ketika itu rusak Fungsi rumah itu kan Berarti untuk berlindung Berarti Kalau ketika Dilakukan rehabilitasi Berarti Upaya itu adalah Bagaimana Memperbaiki rumah itu Bisa untuk Berlindung Berteduh Tapi kalau misalkan Rekonstruksi Berarti membangun Dari awal Rumah yang sudah Tidak bisa dihuni Dirobohkan Kemudian dibangun lagi Yang baru Disitu ada Lima sektor Yang di Apa namanya Yang di Yang di Kelasterkan Ada perumahan Infrastruktur Kemudian ada Sosial ekonomi Aspek Lingkungan Dan Sosial Lainnya Lanjut Dalam bencana Kita Bapak Ibu tahu Untuk yang Terkait dengan Simbolnya Itu adalah Simbol Segitiga biru Segitiga biru Yang di Apa namanya Di Logo biru itu Bencana Sebagai urusan Bersama Makanya Simbolnya adalah Segitiga biru Bukan Apa Bukan Merek dagang Dari Apa namanya Suatu produk Ya Tapi Segitiga biru Yang menggambarkan Adanya Tiga Kerjasama Tiga Elemen Yaitu Adanya Masyarakat Pemerintah Dan Dunia usaha Siapa itu Pemerintah Itu adalah Dari pusat Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten Kota Sesuai dengan Tingkatan-tingkatan Yang ada di Kewenangan Di masing-masing Daerah Masyarakat Siapa saja Masyarakat Ada individu Ada komunitas Ada organisasi Dan profesi Terakhir Adalah dunia usaha Siapa itu Dunia usaha Ya ada CSR Kemudian Sekarang Urusan bersama Tersebut Di masyarakat Dibedakan lagi Atas masyarakat Secara umum Dan juga Masyarakat Akademisi Sementara Dunia usaha Adalah Ditambahkan Disitu Adanya Media masa Itu terlibat Sehingga Sekarang Itu dikenal Selain Apa namanya Segitiga ini Adalah Urusan Pentahelix Bencana sebagai Urusan pentahelix Yaitu Antara Pemerintah Masyarakat Dunia usaha Akademisi Dan media Media masa Kita tahu Supportnya Dan dampaknya Sangat Penaman masyarakat Apalagi Di era pandemi Seperti ini Segala sesuatunya Apa namanya Harus koneksi Dengan Apa namanya Cejaring Cejaringnya Dan Orang Indonesia Saya sendiri Salah satu Negara Dengan tingkat Penggunaan Internet Yang cukup Tinggi Walaupun Tidak Seproduktif Dari tempat Yang di negara lain Lanjut Sebagai urusan bersama Dan sebagai Apa namanya Sebagai Semua Harus Diurusi Bencana Tidak mungkin Diurus Oleh Satu Atau Dua Bia Saja Konsepnya Filosofinya Bahwa Semuanya Terlibat Semuanya Punya Hak Semuanya Punya Tanggung jawab Makanya Tara Internasional Itu Dibedakan Dikelombokan Menjadi Sebelas Cluster Nanti Dalam Upaya-upaya Penanganannya Baik Secara Pra Tadi Pasca Apapun Saat Darurat Semuanya Dikelombokan Menjadi Sebelas Sebelas Cluster Terutama Untuk Yang Di Daruratnya Walaupun Tidak Semua Harus Terpenuhi Namun Paling Tidak Semuanya Itu Sudah Bisa Tercover Siapa Yang Mengurusi Bidang Pertanian Siapa Yang Mengurusi Tentang Manajemen Atau Puskonya Siapa Yang Tentang Pemulihan Siapa Yang Mengurusi Urusan Pendidikan Mengurusi Tentang Masalah Sosial Psikososialnya Dampak Kesehatannya Telekomunikasi Untuk Berapa Komunikasi Kesehatan Logistik Nutrisi Dan Penelenggapan Serta Sanitasi Lingkungan Nah Itulah Bagian Dari Upaya-upaya Yang Dilakukan Agar Semua Urusan Kehidupan Dan Penghidupan Sebagai Salah Satu Terdampak Benjana Tersebut Semuanya Tadi di awal Di tema Besarnya Itu adalah Bagaimana Menyadarkan Lingkungan Untuk Kesehatan Benjana Sehingga Kalau kita Sudah tahu Itu dampaknya Dampak Benjana Maka Kita Dari awal Bisa Mengetahui Bagaimana Upaya-upaya Yang ada Di Manajemen Benjana Itu bisa Kita Kelola Lanjut Nah Tadi ini Sektornya Sudah Sudah Ada Yang tadi Terkait Di Siklus Manajemen Benjana Tadi Ada Sektor Perumahan Infrastruktur Sosial Dan Ekonomi Dasar Lanya Nah Lingkungan Hidup Itu Termasuk Di Sektor Yang lainnya Sektor Lainnya Di Poin Kelima Titik Satu Lingkungan Hidup Nah Disitulah Sektor Lingkungan Hidup Menjadi Salah Satu Subsektor Yang Menjadi Prioritas Penanganan Pasca Benjana Karena Tadi Di Awal Di Not Diskusi Tadi Awal Yang pertama Itu adalah Hubungannya Mana Yang duluan Apakah Lingkungan Bencananya Lingkungan Hidup Yang Menyebabkan Bencana Atau Bencana Yang Menyebabkan Kerusakan Di Spek Lingkungan Nah Itu Ini Adalah Bukti Bahwa Kalau Bencana Menjadi Bagian Yang Menyebabkan Terjenera Kerusakan Lingkungan Nah Di sektor Inilah Urusan Tersebut Diatur Nah Bagaimana Upaya Pemulihannya Nanti Akan Ada Di Mana Di sektor Di manajemen Pasca Bencana Itu Ada Suatu Kajian Pedoman Tentang Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Atau Jitu Pasna Jitu Pasna Itu Apa Suatu Metode Perhitungan Dan Pendekatan Yang Dilakukan Untuk Melakukan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Terhadap Suatu Dampak Bencana Yang Ditimbulkan Di Setiap Masing Masing Sektor Misalkan Di Sektor Yang Gampang Bisa Dilihat Sektor Infrastruktur Jalan Yang Terdampak Bencana Salah Satunya Adalah Jalan 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 Punya Siapa Kewenangannya Siapa Setelah Itu Setelah Ketemu Kemudian Dihitung Berapa Jalan Yang Rusak Terdampak Bencana Sekian Kilometer Nah Kalau Sekian Kilometer Harus Dibuat Baru Atau Cukup Katakan Pemeliharanannya Aja Ditambah Misalkan Aspanya Yang Menglupas Karena Bencana Atau Terpotong Nah Itu Dihitung Nilainya Berapa Itulah Di Sektor Pasca Bencana Tapi Pertanyaannya Pertanyaannya Adalah Bagaimana Dengan Perhitung Aling Orang Hidup Apa Indikatornya Yang Bisa Dihitung Apakah Jumlah Rumah Jumlah Pohon Yang Terdampak Oleh Bencana Atau Jumlah Aneka Ragam Hayati Yang Ada Di Lingkungan Tersebut Ecosistemnya Yang Terdapat Yang Dihitung Nah Itu Nanti Akan Ada Ilmu Sendiri Akan Ada Bahasan Sendiri Terkait Dengan Aspek Indikator Lingkungan Hidup Yang Bisa Bisa Di Ukur Untuk Recoveringya Untuk Rehabilitasi Reconstruksinya Lanjut Nah Ini contohnya Bencana dan Lingkungan Ini yang Dari Diskusi yang Poin satu Bahwa Bencana berdampak pada Lingkungan itu Ini Misalkan letusan gunung api Secara fisik Kelimuannya Ada Adanya Polusi Ada emisi gas Kita tahu Gempa Gunung api Sebagai bagian Contoh dari Bencana alam Dampaknya terhadap Bencana itu adalah Terhadap Lingkungan Adalah adanya gas Gunung api Mengeluarkan Tiga jenis Apa namanya Tiga jenis Material ya Ada gas Kemudian Benda-benda Batu-batu Pasir Dan juga ada Cairan Magma Cairnya itu Aliran sungai Berdampak Kemudian Lumpur juga Mengendap di Sepanjang Aliran sungai Yang berdeburlu Di Gunung api tersebut Kemudian Faktor yang Biotiknya Kerusakan Vegetasi Kehilangan Habitat Di faktor Persepsinya Di Kulturnya Di Apa namanya Di lingkungan Orang-orang manusianya Perubahan Landscape Seradastif Hilangnya Estetika Hilangnya Apa namanya Secara Dampak Bencananya Kemudian Faktor yang Lainnya Gempa Bumi Adanya Pergerakan Tanah Dari Lapisan Kelapisan Yang lain Kerusakan Kerusakan Infrastruktur Kemudian Kalau Di banjir Ada Erosi Tanah Longsor Lingkungan fisik Yang terdampak Ada sedimentasinya Kemudian Ada Pencemaran Airnya Air yang Biasanya kita Minum Di sumur Misalkan Saluran-saluran Yang sudah biasa Digunakan Saluran BDIM Kemudian Kena banjir Sehingga Air banjir Yang Mungkin Kotor Itu Masuk ke Sistem Air sungai Air minum Kita Sehingga Tidak bisa Kita gunakan Untuk minum Sehingga Butuh Dropping Untuk Airnya Badai Ada Erosi Tingkat Pantai Ada Abrasi Ada Intrusi Air laut Yang masuk Air Daratnya Ke Sistem Air Darat Dari Air Air laut Itulah Contoh Yang Ada Di Bencana Sebagai Bijakan Pertama Yang Berdapat Benda Lingkungan Sebaliknya Mungkin Nanti Bisa Didiskusikan Bagaimana Lingkungan Itu Berdapat Benda Bencana Lanjut Nah Bagaimana Kesiap-siap Bencana Lanjut Nah Kesiap-siap Bencana Tadi Di Dalam Prabencana Di Salah satu Kesi Kata Kuncinya Itu Adalah Bagaimana Kita Mempersiapkan Diri Untuk Menghadapi Bencana Nah Ini Ada Hasil Survei Terkait Dengan Pengetahuan Persepsi Masyarakat Yang ada Di Jepang Terutama Pada Kasus Gempa Bumi Tahun 95 Bahwa Masyarakat Yang Selamat Itu Lebih Banyak Karena Pemahaman Diri Sendirinya Bagi Masyarakat Yang tahu Apa itu Ancaman Bencana Yang ada Di tempat Tinggalnya Tahu Tempat Mana Yang aman Untuk Menyelamatkan Diri Bagaimana Cara Menyelamatkan Diri Itu Lebih Banyak Diri Sendiri Di bawah Pengetahuan Diri Mereka Sendiri Itu Adalah Anggota Keluarga Karena Ketika Kita Di Keluarga Kita Tahu Ada Ilmu Terkait Dengan Ancaman Bencana Di Sekitar Kita Kita Menurlakan Ke Anggota Keluarga Kita Nah Itu Menjadi Suatu Informasi Berharga Tentang Upaya Penyelamatan Diri Dalam Keadaan Bencana Kemudian Di Tingkat Ketikanya Itu adalah Di teman Atau Di tempat Tetangga Di sekitar Kita Di lingkungan Kita Di RTRW Itu Menjadi Level Ketiga Yang Tingkat Bisa Menyelamatkannya Itu Cukup Tinggi Selain Selain Itu Itu Jauh Sekali Di bawah 10% Itu Antara Orang Lewat Ada Tim SAR Dan Yang Lain Jadi Kata Kunci Untuk Penyelamatan Diri Adalah Kesiap Sejagaan Itu Kesiap Sejagaan Dimulai Dari Kita Sendiri Agar Kita Di rumah Di tempat Tinggal Kita Itu Bisa Melulakan Ke Anggota Keluarga Yang Lain Ladi BWD Provinsi Jawa Tengah Dan BWD Kawan Kota Dan Pemang Kota Yang Lain Melakukan Apa Yang Dilakukan Untuk Mempersiapkan Meningkatkan Kapasitas Diri Sendiri Anggota Keluarga Dan Teman Temannya Itu Antara Lain Dengan Desa Tangguh Bencana Atau Destana Di PMI Kalau Ada Aktivis PMI Yang Ikut Disini Ada Sibat Kemudian Ada Keluarga Yang Ikut Ada Yang Disebut Kampung Siaga Atau Kelurahan Siaga Kelurahan Tangguh Bencana Itu Salah satu Upayanya Selain itu Penyampaian Informasi Secara Cepat Terkait Dengan Kondisi Suaca Misalnya Terkait Dengan Upaya-upaya Yang harus Dilakukan Menghadapi Ancan Bencana Sesuai Dengan Tingkat Bencana Di Masing-masing Daerah Ada Juga Edukasi Sosialisasi Kepada Masyarakat Yang Di Daerah Bencana Bagaimana Mengetahui Ciri-ciri Bencana Yang Ada Di Sekitarnya Dan Penting Juga Bukan Hanya Bencana Yang Ada Di Sekitarnya Tapi Jenis Bencana Secara Umum Kenapa Kita Tahu Misalkan Di Semarang Di Uni Sola Itu Bahaya Yang Mungkin Banyak Yang Sering Di Sekitar Kampus Itu Adalah Mungkin Rob Banjir Tapi Apakah Mahasiswanya Itu Hanya Dibekali Dengan Cara-cara Penanggulangan Bencana Dan Penyelamatan Terhadap Banjir Bencana Yang lain Tidak Nah Itu Menjadi Pertanyaan Kenapa Kalau Mahasiswanya Dibekali Dengan Cara-cara Penyelamatan Dan Mungkin Evakuasi Dengan Hanya Di Satu Bencana Misalkan Banjir Nah Bagaimana Kalau Misalkan Mahasiswa Itu Melakukan Semacam Di Lapangan Atau Mungkin Praktek Lapangan Atau Kuliah Kerja Nyata Di Tempat Lain Di Disitu Bukan Banjir Yang Menjadi Ancamannya Tapi Menjadi Ancamannya Mungkin Lengsor Nah Kalau mereka Tidak dibekali Dengan itu Maka Itu akan Menjadi Meningkatkan Ini Meningkatkan Tingkat Penyelamatan Yang ada Di Masyarakat Karena Yang Harus Tahu Yang Lebih Banyak Tahu Itu Adalah Diri Sendiri Maka Semua Jenis Bencana Semua Jenis Bencana Yang 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 Akan Kita Tempat Itu Harus Kita Ketahui Piknik Misalkan Kita Biasanya Di Daerah Dataran Kita Mau Piknik Ke Daerah Pegunungan Yang Mungkin Dingin Gede Misalkan Ancaman Bencana Di Sana Apa Ya Kita Harus Tahu Dulu Kita Harus Membekali Diri Kita Sendiri Ancaman Bencana Di Daerah Dia Katakan Digas Beracun Kemudian Ada Longsoran Kalau Ketika Ada Longsoran Gas Beracun Kemana Kita Harus Mencari Perlindungan Tempat Yang Aman Kontak Kepentingan Penanggula Bencana Siapa Kita Kumpulkan Itu Adalah Upaya Untuk Meningkatkan Kapasitas Diri Kita Sendiri Untuk Membangun Kapasitas Kita Untuk Membangun Kesiap-esiagaan Kita Terhadap Ancaman Bencana Di Mana Kita Berada Nah Itulah Melalui Upaya-upaya Itu Ada Identifikasi Kemudian Ada Pengenalan Ditambah Dengan Peningkatan Sarana-perasarananya Apa KU EWS Early Warning Sistemnya Jalur-jalur Evakuasi Titik Kumpul Tempat Penabungan Sementara Atau Tempat Penabungan Lanjut Nah Kesiap-esiagaan Itu Apa Artinya Mampu Mengenali Ancaman Mampu Memprediksi Suatu Fenomena Kejadian Yang Akan Terjadi Kemudian Harapannya Mampu Mencegah Mampu Untuk Menghadapinya Mengurangi Dampaknya Efektivitas Dalam Penanggulangannya Karena Dalam Bencana Itu Ada Yang Kita Sebut Sebagai Golden Time Golden Time Golden Time Itu Waktu Mas Kalau Yang Biasa Kita Tahu Golden Time Itu Adalah Yang Sering Disebut Sebut Itu Adalah Golden Time Untuk Tsunami Atau Gebab Bumi Dan Menibalkan Tsunami Di Jawa Tengah Di Pulau Jawa Terutama Golden Time Di Wilayah Pesisir Jawa Tengah Bagian Selatan Itu Sekitar 25 Sampai 30 Menit Bagaimana Kita Mempersiapkan Waktu Dalam Rentang 30 Menit Tesebut Untuk Evakuasi Contoh Kasus Yang Pernah Menjadi Pembelajaran Yang Sangat Berharga Dengan Korban Korban Jawa Tidak Sedikit Bahwa Ketika Terjadi Gempa Bumi Dan Tsunami Di Aceh Masyarakat Yang Tidak Dibekali Pengetahuan Waktu Itu Malah Justru Berlari Ke Pantai Karena Melihat Banyak Ikan Yang Banyak Ikan Yang Di Pantai Mereka Mengambil Ikan Tapi Tidak Mengetahui Bahwa Di balai Itu 30 Menit Bahkan Tidak Sampai 30 Menit Kemudian Adanya Muncul Gelombang Besar Yang Sampai Kedaharatan Dengan Tingkat Ketinggian Bervariasi Nah Itulah Upaya Kesiap Siaga Kemudian Bagaimana Kalau Sudah Tahu Itu Sudah Ada Ancaman Ada Kesiap Siaganya Kita Menyusun Rencana Untuk Pemulihan Bisakah Itu Kita Pulihkan Kita Kembalikan Seperti Seperti Sudiak Ataukah Kita Melakukan Relokasi Atau Pembangunan Di tempat Yang Berbeda Tidak Di Ancaman Ancaman Yang Sama Lanjut Nah Terkait Dengan Lingkungan Apa-apa Yang Menjadi Prioritas Yang Ada Di Jawa Tengah Di Pembangunan Daerah Selama 2018 2023 Kalau Data Kami Sel Koordinasi Dengan Dinas Selimun Hidup Dan Kutanan Bahwa Terkait Dengan Pengembangan Teknologi Ecosistem Bagaimana Membangun Kepasitan Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan Hidup Tadi Disuki Poin Pertama Di Caratan Kami Di Caratan Yang Kita Mau Diskusikan Bahwa Lingkungan Hidup Berdapat Bencana Dan Sebaliknya Bencana Menyebabkan Kerusakan Di Lingkungan Hidup Nah Dan Perencana Peningkatan Amdal Itu Menjadi Bagian Dari Satu Instrumen Untuk Menjadikan Masyarakat Menjadi Lebih Aware Terhadap Bencana Upaya-upaya Lain Yang Dilakukan Antara Lain Dengan Melakukan Penanaman Pohon Melakukan Revolusasi Di 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 Kita Anggap Sebagai Lahan Kritis Yang Lahan Yang Gundul Kemudian Adanya Pengendalian Pengendalian Tinggal Pencemaran Lingkungan Hidup Di Jawa Tengah Ada Beberapa Apa namanya Ada Index 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 Apa namanya Index Terkait Dengan Apa namanya EKLH Index Kualitas Tingguan Hidup Di Jawa Tengah Itu ada Apa namanya Ada Datanya Nanti kalau Bisa Kita Share EKLH Jawa Tengah Selama Kurang lebih 3 atau 4 tahun Terakhir itu Di angka 66 Di angka Cukup baik Nanti Indikatornya Apa Nanti Mungkin Bisa kita Pelajari Kedepan Untuk Indikator Kita Tadi Sama Seperti Indik Risiko Bencana Bisa Dihitung Untuk Memantau Tingkat Bahaya Lingkungannya Yang ada Di sekitar Kita Lanjut Next Upaya 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 Pembinaan Lain Terkait Pengendalian Dan Hutan Hutan Kita Tau Sebagai Salah Satu Fungsi Penyeimbang Ekosistem Disitu Banyak Permanfaat Selain Untuk Hutan Itu Sendiri Juga Berdampak Pada Kehidupan Yang Lebih Luas Terkait Dengan Aspek Bumi Keperlangsungan Ketersediaan Oksigen Yang ada Di Bumi Ini Di Tingkat Masyarakat Selain Apa Namanya Di Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Juga Dilakukan Upaya Upaya Sosialisasi Dengan Memperdayakan Mereka Ada Lembaga Lembaga Masyarakat Mungkin Kayak Masyarakat Adat Yang ada Di sekitar Hutan Ikut Membantu Di sektor Kawasan Hutan Menjadi Ekosistem Yang Komplet Dari Setiap Satuannya Ada Kemudian Flora Faunanya Ada Kemudian Interaksi Rantai Makanan Itu Masyarakat Terjaga Di Lingkungan Hutan Sehingga Menjadi Daya Tarik Dan Menjadi Bagian Yang Yang Misa Melestarikan Lingkungan Yang Ada Di Sekitarnya Lanjut Nah Di BPD Sebagai Salah Satu Slogan Sejak Tahun 2018 2019 Akhir 2018 Akhir 2019 Kita Membuat Slogan Kita Jaga Alam Alam Jaga Kita Apa Itu Ini Adalah Paradigma Para Bencana Paradigma Untuk Mitigasi Sebagai Upaya Kita Upaya Kesiap Siap Kita Terhadap Ancaman Bencana Siapa Yang Melakukan Ini Semua Semua Di Media Dari Pernamanya Dari Pers Para Dikma Untuk Mengedepankan Mengedepankan Mitigasi Sebagai Awal Dari Penanggulangan Bencana Diskusi Yang Kedua Tadi Setelah Yang Pertama Mana Lebih Dulu Lingkungan Yang Di Diskusi Kedua Adalah Penanggulangan Bencana Dimulai Dari Dari Pera Bencana Atau Dari Saat Bencana Atau Dari Pasca Nah Itu Kita Temukan Disini Bahwa Kalau Kita Menjaga Alam Bahwa Semua Pihak Merawat Alam Merawat Lingkungan Tempat Kita Tempat Itulah Filosofinya Kalau Tempat Tinggal Kita Aman Tempat Tinggal Kita Bisa Sesuai Dengan Kaedah Lingkungan Daya Dukungnya Maka Kerusakan Lingkungan Bisa Kita Hindari Ketika Kerusakan Lingkungan Bisa Hindari Maka Bencana Juga Kita Harap Kita Kendalikan Yaitu Kalau Faktor Lingkungan Tapi Kalau Faktor Bencana Yang Menyebabkan Lingkungan Itu artinya Kita Harus Memulai Dari Saat Pra Bencananya Pasca Bencananya Atau Saat Bencananya Nah Kalau Kita Jaga Alam Imbal Baliknya Adalah Alam Juga Menjaga Kita Kehidupan Kita Menjadi Tenang Tidak Ada Bencana Tidak Ada Kerusakan Yang Menimbulkan Kerugian Walaupun Kerusakan Yang Ada Di Sekitar Kita Mungkin Itu Yang Kita Bisa Pergikan Untuk Teman-teman Dari Masalah Uni Sulayang Sekarang Mungkin Nanti Setelah Itu Kita Diskusikan Dan Saat Ini Kembali Moderator Bismillah Mekta 2012 Kalian Semangat Bismillah Mekta 2020 Tepuk sifu untuk kita semuanya Boleh langsung di mute Dan apabila yang ingin bertanya Langsung unmute atau hand rest Saya persilahkan Atau mungkin kalau malu-malu Bisa lewat chat room Ya itu yang sudah open mic mungkin Masnya Mau bertanya Oh iya mbaknya boleh silahkan mbak Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Fikra Sofya Lukjana Emang makanya Di Uni Sula itu Kalau ada rob itu kan Apa namanya Mesti ada rob Bila itu apa ada penanggulangan Atau sudah ada Sudah ada Perbaikan untuk Tidak terjadi rob Terima kasih Maaf Pak Adi Langsung dijawab Atau Ditunggu Pengumpulan Pertanyaan Baru nanti Baru nanti ditanyakan Mohon maaf Pak Adi Kalau masih ada Bisa dilanjut dulu Nanti kita Sambung Ada yang lain Oh iya Pak bentar Mungkin Ada yang lain Sesi satu Saya buka tiga pertanyaan Atau sudah tidak ada ini Selatan Agung Muda Ya mbaknya lagi Mbak boleh mbak langsung mbak Di open mic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Saya Fina Fisri Dari kelompok Mau bertanya Apabila terjadi bencana Pasti rasa takut Panik Itu kan muncul Secara langsung Nah pertanyaannya Bagaimana Cara kita Menyikapi rasa panik tersebut Agar kita tetap tenang Dan selamat Apabila terjadi bencana Terima kasih Terima kasih mbak Satu lagi Penanya Mungkin dari mas-masnya ini Belum ada yang tanya Sudah dua orang Dan yang bertanya adalah Mbak-mbak semuanya Harusnya itu cowok Tidak mau kalah Ini sama cewek Ceweknya sudah tanya dua Tapi cowoknya Diam-diam saja Tidak ada yang tanya ini Oke langsung masnya Ngerasa Oh iya saya cowok ini Saya mau tanya Silahkan mas Open mic Sudah Dengar belum Sudah Saya dari Gunung Bupati Nama saya Musyik Tianto Saya kalau K3B penjir Saya mau Lewat mana pak Kak ya Oke ada lagi Baik Pak Adi Di sini sudah ada Tiga pertanyaan Sudah tiga Sampun pak Oke Oke mantan Untuk responnya Yang pertama Dari Mbak Fikrang Kalau di ROP Apakah sudah ada Upaya penanggulan Atau perbaikannya Kalau ROP itu memang Masalah Namanya Masalah klasik ya Yang ada sudah di Wilayah Pelabuhan Semarang salah satunya Bahwa Di Pantura Itu kalau Ancaman bencananya Memang Banyakan Untuk yang dari Wilayah pesisirnya Itu memang ROP Dari Brebes Pemalang Pekalongan Kendal Demak Itu Selalu menjadi Permasalahan Nah Kalau untuk yang ROP Memang sudah Ditingkat di Apa namanya Di Kota Semarang sendiri Sudah Membuat Apa namanya Membuat Tenanggulangan Sesara Sesara Sesaat itu Dengan adanya Pomponisasi Jadi ketika Apa namanya Adanya Air ROP Yang masuk Ke jaratan Itu dicoba Untuk dipompa Kemudian untuk Dialirkan lagi Ke Mana Ke Lautnya Nah mungkin Kalau misalkan Bisa di Apa ya Kalau namanya ROP itu Selama ini Bisa kita Apa namanya Bisa kita Titani Bahwa itu Kapan terjadinya Itu bisa kita Apa namanya Bisa kita Kayak petakan Bisa kita Kita bisa Catat Sebagai suatu Pola Nah Selama ini Kalau mungkin Di pelajaran-pelajaran Sebelumnya Yang di Mungkin di Yang belajar Masalah Fisika Apa itu Bahwa Ketarik menarik Itu antara Bumi dan bulan Itu akan terjadi Apa namanya Pada saat Bulan Purnama Nah di saat Bulan Purnama Nah itulah Apa namanya Ada kecendurungan Bahwa Volume air laut Itu lebih Apa namanya Naik ya Naik dan menjadi Apa namanya Tingkat ROPnya itu Menjadi lebih tinggi Nah dari situ Menjadi Ukuran bagi kita Bagaimana Upaya-upaya Bisa Bisa siapkan Ketika Menjelang bulan Purnama Berarti kita Lebih siap Untuk antisipasi Terjadinya ROP di sekitar Kampus Dan mungkin di sekitar Tempat tinggal Akan bisa Ditinggalnya Di wilayah Besisir Kalau upaya Apa yang sudah dilakukan Di Pemkot Sendiri tadi Sudah saya sebutkan Adanya Apa namanya Pembuatan Pempa-pempa Untuk apa Untuk Penyedot air laut Untuk diairkan Balik ke laut Kemudian Sudah ada Apa namanya Perbaikan Apa Perbaikan saluran-saluran Air Sungai ya Untuk menjadi Ke itu Ke sungai Peninggian beberapa Saluran-saluran air Sehingga Dapat menampung air Lebih banyak Di selokan-selokan Di saluran-saluran air itu Kemudian Ya mungkin kita Sudah tahu Beberapa waktu yang lalu Bahwa di Pantura Terutama di Semarang Ke arah timur Itu nantinya Akan dibuat Apa Tol 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 itu Difungsikan Nantinya ada dua Ada Tol sebagai Fungsi jalan Transportasi Perhubungan Antar Wilayah Tapi di satu sisi Tol itu sebagai Tanggul laut Nah itulah Salah satu upaya Yang sudah Yang sudah Dan sedang dilakukan Oleh pemerintah Saat ini Di bawah Kementerian PU Pusat Itu untuk Membangun Tol sebagai Salah satu fungsi Pengendali Banjirop Yang ada Di Semarang Dan sekitarnya Ke arah timur Sana Begitu juga Yang ada di wilayah Pantura Di Semarang Ke arah barat Di Pantura Barat Juga sama Ada Apa namanya Pembutuhan Pembuatan Tanggul Nah selain Secara itu tadi Kalau dari konsep Prabencana itu Adalah bagian dari Upaya mitigasi Struktural Karena dengan Membangun Apa namanya Membangun Apa namanya Infrastruktur Di satu sisi Beberapa kali Apa namanya Di beberapa CSR Untuk melakukan Apa Upaya-upaya Penanaman pohon Adanya Intrusi Ataupun Apa namanya Rob yang masuk Kedera itu Karena Apa namanya Tempat yang Biasanya itu Menjadi Tempatnya Air laut itu Sudah Sudah ada Bangunan Sehingga Itu dikatakan oleh Oleh manusia Yang meninggal Di tempat Tinggal di situ Adalah sebagai Banji Rob Tapi kalau misalnya Kita berkaca Dari Apa namanya Dari Katakan kita Sebagai Robnya Sendiri Itu kalau misalnya Kita baca Sejarah Baca-baca Apa aspek Apa namanya Asal-usul ya Asal-usul tempat Mungkin kita bisa Lebih tahu Jangan-jangan Tempat kita itu Tempat tinggal kita Atau tempat kan Rus kita itu Sebenarnya Dulunya itu apa Dalam perspektif Geologi Ataupun Geomorfologi Bahwa Suatu tempat itu Pasti akan Apa namanya Pasti punya Siklusnya Suatu siklus Pasti akan berulang Tinggal Berapa periodenya Waktunya Kita enggak tahu Nah Itu adalah Bisa kita cari Di rekaman-rekaman Data Mungkin kalau di sekarang Ya di Apa namanya Caratan-caratan Pas zaman Belanda itu ya Mungkin kalau masih ada Bahwa sebenarnya Tempat-tempat di kita Itu termasuk Dulunya itu adalah Daerah-daerah Muara Nah Daerah Muara itu Artinya ketika Dulu Muara ya Suatu saat itu Pasti akan ada Sisa-sisa Ataupun Jejak yang ada Bisa di Kembali lagi Bahwa itu menjadi Ada pengaruh Air laut Nah Mungkin ada pengaruh Besisir Seperti itu Nah Bisa kita Bukti-bukti Apa namanya Bukti-bukti itu Bagian dari Bukti-bukti Sejarah Bahwa Memang daerah kita Itu adalah Daerah-daerah yang Dulunya itu Mungkin laut Seperti itu Contohnya mungkin Yang secara gampang Mungkin penamaan Tempat ya Penamaan tempat Oh disitu ada Apa Di Semarang itu Ada Telokgo Sari Artinya Telokgo Telokgo itu kan Daerah memang Daerah air ya Itu mungkin Dulunya itu adalah Daerah Daerah Apa namanya Daerah Pantai Nah bagaimana Menanggulanginya Bisa mungkin Karena kebutuhan Manusia Kebutuhan Akan lahan pasti akan banyak Itu akan ada Alih fungsi lah Bagaimana kita menisikapinya Ya kita harus Mencari tempat-tempat yang aman Bagaimana bisa Menghindari bencana Itu untuk yang Apa namanya Penanggulangan Perbaikan-perbaikan Terkait dengan Menanggulangan Ya di situ Mungkin kalau dari Pihak kampus sendiri Mungkin sudah punya Apa namanya Sudah punya Caratan sendiri Grandesan sendiri Upaya untuk Penanggulangan Rob ya Di kawasan Sekitar kampus Mungkin bagian dari itu Adalah Salah satu Menjadi Apa namanya Menjadi strategi Untuk Bagaimana Apa namanya Apa namanya Mau Menghilangkan Atau mungkin menghilangkan Mengelola Rob Selama ini menjadi Suatu Katakan bencana Itu bagaimana Bisa menjadi suatu Laboratorium Nah mungkin Di jurusan Jurusan yang Sesuai Itu menjadi suatu Penelitian Penelitian ilmiah Yang bisa menjadikan Sumber inspirasi Bagaimana menangani Ataupun Berapa ya Hidup Harmoni Dengan Rob itu Itu menjadi Mungkin yang belum Yang belum sampai ke Belum sampai ke kami Ke BWD Adalah mungkin itu Itu enggak Yang ke Mbak Fikra Yang kedua Bagaimana Mbak Fina Bagaimana Apabila kita Di suatu tempat Terjadi bencana Itu tidak Panlik Kita tidak itu Tadi Di Pengalaman Pengalaman Penanggulangan Bencana Yang terutama Di survei selamat Di gempa Jepang Itu sudah disebutkan Bagaimana Mereka yang selamat Itu 35 persennya Itu adalah Karena mereka Tahu Tahunya itu Tahu Satu Terkait dengan Kondisi tempat Tinggalnya Ancana bencananya Di situ apa Yang kedua Tahu Cara Menyelamatkan Diri Cara Menyelamatkan Diri Seperti apa Yang ketiga Tahu Dimana Tempat yang aman Nah Tiga ketahuan Itulah yang Menjadi Cara Kita Agar bisa Menjadi Menjadi Lebih siap Lihat di satu Sisi Selain Faktor itu Faktor Apa namanya Faktor Kesiapan diri kita Itu pasti akan Mempengaruhi tingkat Kepanikan Bagaimana Cara aman Menurunkan tingkat Kepanikan Itu adalah Dengan melakukan Simulasi Ikut dalam simulasi Gladi Gladi bencana Yang dilakukan Baik oleh BBBD Maupun DBA kampus Itu menjadi bagian Dari Upaya kita Untuk Yaitu Kesiap-siagaan kita Untuk menghadapi Suatu Risiko bencana Yang ada di sekitar kita Menjadi Kita menjadi Lebih siap Seperti itu Jadi Bagaimana Strateginya Itu Mencari tahu Ancaman Bencana di tempat Yang akan kita kunjungi Atau kita tinggali Kemudian Tahu tempat-tempat aman Yang harus kita Apa namanya Harus kita jangkau Ketika terjadi Keadaan darurat Yang ketiga Kita harus tahu Upaya-upaya Cara menyelamatkan dirinya Seperti itu Terus Kalau Yang ketiga Nyusau tadi apa Yang dari Mas Ibnu tadi Jadi gini Pak Kalau kali gawe banjir Saya lewat mana Sedangkan rumahnya itu Di Gunung Pati Begitu Pak Ini pertanyaan Mahasiswa baru Belum pernah Mengalami ya Bisa jadi seperti itu Pak Ya Sebenarnya itu Kalau Kalau selama ini Mungkin bisa tanya Sama moderator Yang setelah disitu Kalau terjadi Rob Perkulian masih jalan Tahu Pak Masih Pak Nah itu lewat mana Pak Tetap lewat Karigawi Pak Tapi Kita biasanya Naik transportasi umum Biasanya juga Dari kampus Memfasilitasi Bis Yang nanti ada Titik penjemputannya Begitu Pak Ya Itu ya Mas Reset ya Jawabannya Jadi Ketika Misalkan Jendengan Mau ke kampus Mau balik ke kampus Itu terhalang Rob Itu sudah dilakukan Upaya apa namanya Upaya Kesiap-siagaan Itu Upaya kesiap-siagaan Atau upaya pencegahan Saya balik tanya Dari kampus Menyediakan Mobil Ataupun Angkutan Untuk antarjemput Baik berupa Base Ataupun mungkin Kendaraan yang lain Itu adalah upaya Kesiap-siagaan Atau pencegahan Apa ya Pak Dua-duanya masuk sih Pak Kesiap-siagaan juga Masuk pencegahan juga Iya Itu adalah upaya Kesiap-siagaannya Dan mitigasi Karena tadi di konsep awal Di tiga poin utama Di pra-bencana itu Ada pencegahan Ada mitigasi Dan kesiap-siagaan Kesiap-siagaan itu berarti Kita akan menghadapi Kalau mitigasi itu Kita mengolah risiko Nah Banjir Rob itu risikonya adalah Bisa kita jatuh Bisa kita mungkin Ya enggak Hanyut hingga Tapi jatuh Basah gitu kan Nah Pengurangan risikonya apa Kita tidak pakai motor Kita pakai kendaraan lebih tinggi Itu adalah meminimalisisi risikonya Tidak basah Nah Seperti itu Jadi upaya Kesiap-siagaannya Bahwa ini menyediakan Jalur alternatif Dengan melalui Itu Dengan melalui Apa namanya Saran-parasarana Transportasi Itu enggak Mas Apa namanya Mas Ibnu Sudah terjawab sendiri Nanti Kalau selama ini Nanti Jangan belum pengalaman Mungkin masih Panik Seperti itu Sebentar lagi Kalau misalkan Nanti ada kejadian Dan Rob Menjadikan sudah terbiasa Panik itu akan Turun dengan sendirinya Sama dengan pertanyaan tadi Mbak Bina tadi Jadi Pebelajaran berharga Itu adalah Melalui Ikut terjun langsung Dalam Situasi Darurat Tingkat Kedaruratannya Bisa kita Minimal Apa Kita Apa namanya Kita manage sendiri Untuk kita minimalisasi Sehingga Masing-masing Kita punya persiapan Seperti itu Mungkin itu dulu Kalau mungkin Ada Ada sesi selanjutnya Untuk sesi dua Saya buka Mungkin untuk Para Sultan Agung Muda Yang ingin Mengajukan pertanyaan Bisa langsung Open mic Atau unmute Dan hand raise Halo Iya Kedengaran Mbak Kedengaran Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arnaldo Dari Prodi Teknik Industri Saya mau tanya Tentang pelatihan Atau simulasi Tanggap Bencana Apakah Pelatihan itu Hanya Terpukas Tertuju Di daerah Rawat Bencana Saja Atau Semua daerah Kemungkinan Akan melakukan Pelatihan itu Karena Bencana Alam Atau Bencana Bencana itu Pun tidak Melihat Waktu dan Tempat Seperti Angin Ting Biung Dan lain-lain Itu Apakah Akan ada Pelatihan lagi Di daerah-daerah Yang Mungkin Tidak rawan Bencana juga Terima kasih Baik Terima kasih Mas Mungkin bisa diulangin Nadi namanya siapa Mas Agung Ngeperlianto Baik Mas Agung Terima kasih Tadi Masnya yang satunya Sudah di chat Belum atau Belum ada Sepertinya Tidak itu Baik Pak Agung Karena untuk Menyingkat waktu Karena waktunya juga Sudah mau hampir habis Ini ada satu pertanyaan Apakah Pelatihan Atau simulasi itu Dilakukan di semua daerah Atau hanya daerah Yang rawan bencana Karena melihat Bahwa bencana ini Tidak mengenal Waktu dan tempat Begitu Pak Terima kasih Mas Agung Jadi kalau Pelaksanaan simulasi Penanganan bencana itu Hampir semuanya Dilakukan di daerah Di Jawa Tengah Namun Kenapa di Jawa Tengah Melakukan itu Karena di semua Jawa Tengah itu Tadi ya Di Apa Di indeks risikonya Itu semuanya Itu Termasuk Daerah rawan bencana Baik yang risiko tinggi Maupun risiko sedang Sehingga Semua daerah Pasti melakukan Hal tersebut Nah di Apa namanya Di kita Di mana Di Indonesia Kita mulai Sejak tahun 2008 Dengan adanya Pembentukan BNPB Itu setiap tanggal 26 April Itu kita peringati Sebagai hari Kesiap-esiagaan bencana Tanggal 26 April Apa itu hari Kesiap-esiagaan Hari kesiap-esiagaan Ini adalah Supaya suatu gerakan Untuk Semua masyarakat Semua pemangku Kepentingan Baik masyarakat Pemerintah Dunia usaha Itu Untuk siap-siap Melakukan upaya-upaya Kesiap-esiagaan Di antaranya Adalah melakukan Uji simulasi Melalui geladi Simulasi Di masing-masing Tempat tinggalnya Atau di kantornya Jadi Kalau di Kampus Misalkan Tiap tanggal 26 Monggo Bisa Apa namanya Bisa ikut Juga melakukan Upaya penanggulan Bencana Melalui simulasi sendiri Simulasi mandiri Dengan membentuk Suatu skenario Terjadi Suatu bencana A Misalkan Nah disitu Nanti bisa kita Ngetahui bagaimana Upaya-upaya Kesiap-esiagaan Di masing-masing Katan kampus Seperti itu Nah contohnya Tadi adalah Apa namanya Yang ada di ROP tadi ya Yang ada di ROP Bisa disusun Suatu skenario Nah nanti Mumpung pas Sekarang mungkin Apa ya Periode Masyarakat baru Jadi nanti Sekaligus Juga bisa Pengenalan lingkungannya Nanti pas mungkin Masuk Ataupun mungkin Pas sudah mulai Pembelajaran Di kampus Bisa dimulai Dengan melakukan Pengenalan terhadap Lingkungan bencananya Jadi kalau di Apa namanya Selain tadi ya Ada program Bisa tanggung bencana Ada seksualisasi itu Kita juga mengenal Adanya Sekolah Madrasah Aman Bencana Nah ketika Sekolah Maksudnya adalah Konsepnya Sekolah atau Madrasah Aman Bencana Berarti ada juga Kampus Aman Bencana Apa itu Kampus Bencana Berarti kampus Yang Apa namanya Memilai Tiga komponen utama Yang bisa dilakukan Untuk Apa Menanggulangi bencana Apa saja itu Dari segi infrastruktur Dari bangunannya Itu adalah Sudah aman bencana Dari segi Mana namanya Dari segi Tempatnya Jauh Tidak terpengaruh Dari bencana Dari segi Perangkatnya Saraprasnya Itu sudah ada Mungkin tadi ya Ada rambu-rambunya Kemudian sudah ada Sarana-prasarana Untuk menanggulangi bencana Ada Antar jemput Untuk mahasiswa Yang mau keluar masuk kampus Karena Arap itu sudah ada Kemudian adalah Kulturnya Komunitasnya Seperti apa Kami waktu itu Selalu Apa namanya Selalu Mengajak Pada semua Kepentingan Terutama Yang di Tenaga pendidikan Sarana Sistem pendidikan Bahwa Pengenalan kampus Tidak hanya Pengenalan Ini kelasnya Ini apa namanya Ruang ini Ruang itu Tapi juga Pengenalan terhadap Bencananya Bagaimana Bisa menanggulangi Bencana Terutama di aspek Di perkuliahan Di sekolah-sekolah Agar menjadi Mahasiswa yang ada di situ Komunitas yang ada di situ Aman dari bencana Biasanya bencana Apa yang ada di Kampus di gedung sekolah Itu ya Katakan gempa bumi Jalur gempa bumi Di Semarang juga ada Banjir rop di situ juga ada Kemudian kebakaran juga ada Nah bagaimana Simulasi-simulasi itu Digenerakan kepada Mahasiswa baru Sehingga Terjadi Suatu saat terjadi Hal yang tidak kita inginan itu Mereka itu sudah siap Harapannya Ketika mahasiswa itu Katakan Mempunyai Dibekali pengetahuan yang baru Di kampus yang baru itu Di rumah dia akan menularkan Nah ketika ada Mereka mengajak keluarganya Atau temannya yang ke kampusnya Yang mereka itu Mereka sudah mengetahui Ada ancaman bencana Di situ apa Kemudian tempat awalnya Di mana Saya harus lari Atau pergi Kemana Dengan cara apa Itu adalah Upaya untuk kesiap-siagaan Kita sendiri Itu ya Jadi semua wilayah Di Jawa Tengah Setelah melakukan Upaya penanggungan bencana Disesukkan dengan Karakteristik wilayahnya Masing-masing jenis bencananya Kemudian Ini ada di Grup chat Di chat roomnya Ada bagaimana Apa namanya Penanggulangan Tol laut itu Sudah 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 mulai dari kapan Kalau Tahapannya Sebenarnya sudah dari Setahun yang lalu Sudah mulai Yang namanya Proyek Pembangunan tol Ataupun yang lainnya Itu pasti kan Tidak dalam waktu Satu singkat Satu waktu Satu tahun Seperti itu Pasti ada tahapan-tahapannya Ada road map yang harus Dipenuhi Tahun pertama Paling enggak Ada sosialisasi Semua pembangunan Kepentingan Terutama ke masyarakat Kemudian di Apa namanya Ada pembebasan lahan Terutama Nanti akan pasti Punya cukup Waktu yang cukup lama Nah kayaknya Tahapan Pembebasan lahan Itu untuk Tol lautnya Itu sudah Untuk tol itu Sudah berlangsung Dari sejak tahun kemarin Sehingga mungkin Saya kurang tahu Untuk Perkembangannya Sudah Sudah mulai Mulai ada Apa namanya Pembersihan lahan Apa belum Sepertinya belum kelihatan Nah mungkin masih Sampai berproses di Apa namanya Sampai Masih berproses di Pembebasan lahan Sejak itu Itu adalah Kewenangan dari Kementerian PU Jadi bukan di Di Jawa Tengah Di Provinsi Hanya memfasilitasi Dan di Kapota Juga memfasilitasi Yang pertanyaan kedua Yang ada di chatroom ini Adalah Dari Arvinda Anjani Jadi saya ingin bertanya Bagaimanakah Tata ruang yang tepat Dalam bencana Apakah sudah Sosialis Dimana hal itu sebutlah Di tata ruang Tata ruang Yang baik tingkat Provinsi Maupun kota Kabupaten kota Itu sudah ada Sudah ada Apa namanya Sudah ada pertimbangan Aspek risiko bencananya Di situ ada Sudah ada Pemilayahan Kalau misalkan Ada yang Mau mempelajari itu Di dokumen Dokumen Tata ruang Rencana Tata ruang wilayah Itu ada Di beberapa wilayah Sudah ada Pemilayahnya Ancamannya Jenis bencana Apa Jenis ancaman Yang ada di situ Kemudian Yang boleh dilakukan Dibangun di situ Itu apa Itu sudah ada Nah permasalahannya Kalau misalnya Sekarang bencana itu Berdapat pada Infrastruktur Baik yang Dibangun oleh Manusia untuk Sarana umum Maupun yang dibangun Untuk pribadi Perumahan Seperti itulah Itu berarti Ada tidak Ketidak konsistenan Antara Bencana dan Ijin yang diberikan Nah mungkin itu Menjadi PR bersama Bagi masyarakat Agar Kalau mau selamat Ya Ayo cari tempat Yang aman Kalau misalkan Adanya itu Nah bagaimana Rekayasa teknologinya Harus dipenuhi Makanya Ijin memendirikan Bangunan itu Tetap harus dipenuhi Kalau di Semarang Itu ada Semacam Apa namanya KRK Rencana Konstruksi itu Itu adalah bagian Dari upaya Pencegahan Upaya kesiap-siagaan Itu terhadap Bencananya Sehingga agar Maksud Jika dokumen itu Terpenuhi Dikaji benar Maka ketika Terjadi bencana Itu tidak Berdapat pada Manusianya Contoh misalkan Di bangunan-bangunan Yang ada di Jakarta Itu secara Apa namanya Secara Ketahanan gempa Itu dia bisa menahan Guncangan gempa Sampai dengan skala 8,5 Itu sudah Cukup untuk yang Ancaman Di Jakarta Kalau di Jawa Tengah Itu belum ada Belum ada Pernyataan resmi Yang dari Kementerian PU Tingkat bencana Yang bisa dihidupkan Apa Namun kalau melihat Trendnya Trendnya Bencana-bencana Yang ada di Jawa terutama Itu memang Bencana gempa Bumi juga ada Pastinya Tingkat kesenamatan Gedung Sampai dengan skala 8,5 Itu juga menjadi Sudah terpenuhi Untuk gedung-gedung Dengan pemerintah Begitu ya Begitu untuk yang Pertanyaan tadi Terakhir dari Mbak Arvinda Anjani Kemudian Yang tadi Yang sebelumnya Yang terkait dengan Tanggul Laut Dari Ibnu Sina Regian Yogi Begitu Kembali ke Moderator Baik Alhamdulillah Sesi tanya jawab Sudah selesai Dari materi Yang tadi Sampaikan Saya simpulkan Tadi ada Quot dari Bapaknya Kita jaga alam Alam juga jaga kita Lingkungan dan bencana Saling berkaitan Apabila lingkungan Tak dijaga Akan membuat bencana Begitu pula sebaliknya Bencana bisa menghancurkan lingkungan Dan semua harus terlibat Dan berkewajiban Untuk menjaga lingkungan Kita bisa menjaga Dengan menjaga Dan kita harus siap Siaga dengan bencana Yang sewaktu-waktu ada Sekian materi kita Pada sesi hari ini Sesi ketiga Terima kasih saya ucapkan Kepada Bapak Adi Yang telah menyempatkan Waktunya Sebagai pemateri Dan seluruh Sultan Agung Muda Waljam dan Panitia Sehingga acara ini Bisa berjalan dengan sukses Saya mohon maaf Apabila Terdapat kesalahan Baik tutur maupun kata Dan acara saya kembalikan Kepada MC Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Adi Yang telah memberikan materi Terima kasih juga Kepada moderator Yang telah Memimpin acara Untuk penyampaian materi Dari BPPD Jawa Tengah Oke oke Kita akan Sebelum kita tutup Acara Hari kedua ini Kita Cek semangatnya lagi nih Untuk Sultan Agung Muda Pekta 2020 Terima kasih Oke baik Terima kasih Kami selaku Pembawa acara Mengucapkan terima kasih Atas kebersamaannya Masuki acara terakhir Yaitu penutup Marilah kita tutup Acara pada hari ini Dengan bacaan Hamdalah bersama Alhamdulillah Ya Rabbul Alamin Kami selaku Pembawa acara Mengucapkan Undur diri Dan terima kasih Atas Dan mohon maaf Atas kesalahan Kata-kata yang Kami Sebutkan Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami selamat menikmati Kami selamat menikmati Kami selamat menikmati